Hai, co-friend, disini ada soal tentang operasi hitung. Kita diminta mencari adalah hasil dari si operasi hitung ini. Nah, untuk menjawab soal ini, ingat si konsep ini. Kita menggunakan konsep ini ya. Jika ada penjumlahan atau pengurangan pecahan, biasanya kita bisa menyamakan dulu penyebut dengan mencari KPK-nya atau kita langsung seperti ini. Jadi, ini kita kalikan ke sini, yang bawah dengan bawah, yang bawah ini kita kalikan ke atas, ini kita kalikan ke atas. Jadi, dapet dia seperti ini. Nanti yang bagian atas tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan si operasi hitungnya. Sedangkan kalau ketemu adalah pembagian pecahan seperti ini, maka pecahan yang di bagian belakang harus kita tukarkan posisi pembilang dan penyebut, dia seperti ini jadi. Semula C per D jadi D per C, jadi kan diubah jadi adalah perkalian. Kalau sudah dalam bentuk perkalian, kita tinggal kalikan atas dengan atas, bawah dengan bawah ya. Jadi, ini kan dapat A kali D dibagi dengan B kali C. Nah, di sini kita lihat, ini kan dia ada dua buah penjumlahan ya, 5 per 6 ditambah 1 per 3 dan 5 per 6 dikurang 1 per 3. Nah, ini kita kerjakan dulu masing-masing dulu ya. Ini saya cari dulu 5 per 6 ditambah 1 per 3. Nah, ini saya tidak mencari KPK-nya, saya langsung menggunakan si rumus ini saja. Jadi, di sini B-nya kan berarti 6 dikalikan dengan D-nya 3, yang atasnya kan A-nya 5 dikalikan dengan D-nya 3, ini plus ya, berarti plus. B-nya di sini adalah 6 dikalikan dengan C-nya itu adalah 1, seperti ini kan. Nah, ini berarti kan 5 kali 3 itu 15, ditambah 6 kali 1, 6 per 6 kali 3 berarti 18. Ini kita jumlahkan berarti kan 15 tambah 6, 21 per 18. Berarti yang bagian atas kita dapat adalah 21 per 18. Kita tinggal mencari yang adalah si 5 per 6 dikurangkan dengan 1 per 3. Nah, caranya seperti tadi saja, kita samakan penyebutnya kita kalikan ini dengan yang ini ya. Berarti kan 6 kali 3, ini kita kalikan ke atas, 5 kali 3 dikurang, ini kita kalikan ke atas, 6 kali 1. Berarti kan dapat 15 dikurang 6 per 18. 15 dikurang 6 berarti kan adalah 9 per 18. Kita dapatkan seperti ini, kita gabungkan si hasil yang bagian atas dan bawahnya. Nah, untuk yang bagian atas, 5 per 6 ditambah 1 per 3 akan dapat adalah 21 per 18. Kita bagi lagi dengan yang bagian bawah, 5 per 6 dikurang 1 per 3 akan dapat adalah 9 per 18, seperti ini kan. Nah, sepertinya kalau numpuk-numpuk seperti ini kan pasti bingung. Nah, ini saya ubah saja, jadi kan adalah 21 per 18, kita bagi dengan si 9 per 18, seperti ini kan. Nah, tadi ingat untuk pembagian, kita ubah dulu jadi perkalian dengan cara, berarti yang ini kita tukar posisi ya. Jadi kan 21 per 18, kita kali dengan, ini 18 per 9. ini kan sama, kita bisa cari habis, ini habis. Berarti kan sisa dapat adalah 21 per 9. 21 per 9 ini kita bisa sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, 21 dibagi 3, 7, 9 dibagi 3, 3. Nah, ini kita mau adalah pecahan campuran. Berarti kan di sini, 7 dibagi 3 itu adalah 2, sisanya adalah 1, berarti kan 1 per 3. Berarti hasil dari si operasi hitung ini, itu adalah 2 1 per 3. Ini jawabannya ya, berarti jawabannya yang B. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.